Jadi guru, pegawai, ini asbab Artinya apa? Dia mendapatkan kecukupan ibadahnya melalui pekerjaan-pekerjaan Nah ini asbab Ada orang yang ditempatkan Allah di situ untuk mendapatkan keperluan ibadah Nah yang kedua ada orang yang ditempatkan Allah di satu makam namanya Tajrid Ini orang dalam rangka mencukupi keperluan ibadahnya kadang perlu berusaha Dia telah dicukupi Contohnya warisan banyak Para muhibbin rahimakumullah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56 Wa mahalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Artinya tidaklah aku menciptakan jin dan manusia Melainkan untuk beribadah kepadaku Ahli tafsir yang lain ada mengatakan Melainkan untuk mengenalku Jadi artinya bahwa kita ini dijadikan oleh Allah untuk beribadah Untuk beribadah Itulah tugas kita Ada di muka bumi ini Kita dijadikan Allah untuk beribadah Maksudnya adalah fungsi utama daripada kita ini mengabdi kepada Allah Walaupun di dalam diri kita ada fungsi-fungsi lain Tetapi intinya adalah menunjang untuk ibadah Nabi Yahya alaihi salam Waktu berumur di bawah 10 tahun Masih kanak-kanak Beliau berjalan dari rumah ke Baitul Maqdis Dari Baitul Maqdis ke rumah Masih anak-anak Dibawai diajak oleh kakanakan-kakanakan Yahya kita bermain-main Yuk sini Nabi Yahya menjawab Aku tidak dicipta untuk bermain-main Ini seorang anak kecil Yang sudah mengerti tentang kejadian dirinya Dibawai bermain-main Dijawab Aku tidak dicipta untuk ini Karena manusia adalah Dicipta untuk beribadah Artinya bukan kada boleh kita berdagang Bukan kada boleh kita bersenang-senang Bukan kada boleh kita istirahat Bukan kada boleh kita berusaha Kada Boleh itu Tetapi Apabila sampai Masanya ibadah Kembali kepada ibadah Kegiatan apapun Usaha apapun Pekerjaan apapun Bila sudah tiba waktu ibadah Mesti ibadah Nah itu menunjukkan bahwa Kita ini dicipta untuk ibadah Dan itu menunjukkan kita adalah Manusia yang sihat Manusia yang sempurna akalnya Artinya Apabila kita ini asik bekerja Asik bermain Asik bersenang-senang Tanpa Memperdulikan waktu ibadah Itu menunjukkan Ada kesalahan di dalam jiwa kita Ada error dalam diri kita Ada salah Yang mesti dibaiki Yang mesti Dibaiki Asik berdagang Kada tahu hukum Allah halal haram Asik berdagang Kada tahu waktu sembahyang Terus berdagang Betani Bekerja Ibadah dilupakan Ini error Manusia nih Kenapa? Karena kada sesuai dengan penciptaannya Dia dicipta untuk ibadah Pernah kita contohkan Untuk lebih mudah mengerti Dengan hinpun Hinpun Hapi Hapi itu Dicipta Fungsi utama Untuk apa? Untuk komunikasi Itu utama Untuk Bepandir Kawan disini Lawan jauh disana Itu fungsi utama Hapi Tetapi di dalam Hapi itu Ada kamera Dalam Hapi itu Ada pemutar Lagu Dalam Hapi ada Kalkulatur Dalam Hapi ada Permainan Itu hanya Sebagai Penunjang Tapi intinya Adalah Untuk Komunikasi Nah sebuah Hapi yang baik Hapi yang baik Kita mutar lagu Mengaji Putar Mengaji Datang Panggilan Panggilan dari jauh Datang Ampihnya Mengaji Ada panggilan Putus Lagu Putus Apapun Putus Panggilan Datang Karena Hapi ini Fungsi utama Memang Untuk Panggilan Itu Fungsi utama Untuk Panggilan Rahatan Menghitung Kalkulatur Di Hapi Masuk SMS Pajah Kalkulatur Timbul Pesan Masuk Karena Fungsi utama Hapi Memang Itu Komunikasi Nah Bila Hapi Kita Demikian Berarti Baik Hapinya Baik Ini Hapi Tapi Apabila Kita Asik Memutar Lagu Putar Lagu Panggilan Orang Kada Masuk Lagi Is Masuk Lagi Aor Lagu Ini Hapi Irur Hapi Ini Sudah Kada Diris Lagi Kenapa Panggilan Orang Kada Masuk Karena Memutar Lagu Memeriksa Gambar Kada Masuk Lagi Panggilan Panggilan Orang Ini Hapi Sudah Perlu Dibaiki Dan Hapi Murah Rusak Murah Ini Hapi Bilang Kada Baharaga Lagi Karena Fungsi Utamanya Kada Berfungsi Nah Demikian Manusia Yang Sibuk Dengan Pekerjaan Tanpa Menghiraukan Ibadah Ini Manusia Adalah Murah Harganya Di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Sekedar Perbandingan Fungsi Kita Diciptakan Oleh Allah Wah Wah Mahal Jinnah Wal Insah Illa Liya Budun Jadi kan Bukan 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 Boleh Kita Bekerja Bercari Bekabun Boleh Tapi Ingat Kita Dicipta Untuk Ibadah Kita Dicipta Untuk Ibadah Kita Dicipta Untuk Ibadah Kita Seringkali Memikirkan Perluasan Perluasan Usaha Ada Usaha Ini Tangkap Dan Meuntungkan Ada Usaha Ini Tangkap Ini Meuntungkan Ada Usaha Ini Ambil Habis Waktu Untuk Usaha Tetapi Untuk Ibadah Kita Kadada Mengadakan Perluasan Mulai Umur 30 Sampai 60 Ini Tetupan Wirit Kadada Pertambahan Menurut Kurang Lagi Yassin Tia Yassin Memagrib Semacam 20 Tahun Kadada Peningkatan Tapi Kalau Usaha Bikin Ini Ulah Itu Tambah Ini Macam Usaha Selalu Ditambah Pemasukan Tetapi Pemasukan Ibadah Kita Bekurang Bekurang Makin Tuhan Makin Kurang Makin Tuhan Makin Kurang Nah Ini Irur Ini Irur Nah Jadi Selalu Kita Ingat Bahwa Kita Ini Dicipta Untuk Ibadah Ada Orang Orang Dahulu Yang Ditulis Di Tangannya Di Tangan Ditulis Khulik Tulil Ibadah Aku Dicipta Untuk Ibadah Jadi Bila Anda Kemana Oh Aku Dicipta Untuk Ibadah Bukan Untuk Kenakaruan Bukan Untuk Itu Ini Aku Dicipta Untuk Ibadah Nah Para Muhibbin Rahimakumullah Jadi Tugas Kita Ini Ibadah Kita Tidak Bisa Beribadah Kepada Allah Tanpa Ada Sarana Dan Prasarana Karena Ibadah Ini Memerlukan Berbagai Macam Ibadah Memerlukan Kekuatan Tenaga Supaya Bisa Bergerak Supaya Bisa Sumbayang Supaya Bisa Naik Haji Supaya Bisa Umrah Itu Perlu Kekuatan Makanan Minuman Untuk Beribadah Kita Perlu Pakaian Untuk Beribadah Kadang-kadang Perlu Kendaraan Untuk Beribadah Perlu Tempat Banyak Keperluan Keperluan Kita Agar Kita Bisa Beribadah Nah Untuk Mencukupi Keperluan Kita Beribadah Ini Allah Ada Menyediakan Dua Tempat Yang Kita Duduki Yang Kita Jalani Untuk Mendapatkan Keperluan Ibadah Ada Dua Cara Yang Diberikan Allah Ada Dua Tempat Yang Diberikan Allah Pertama Namanya Asbab Yang Kedua Namanya Tajrid Ya Tadi Jadi Ada Dua Untuk Mencukupi Kebutuhan Ibadah Ada Asbab Ada Tajrid Asbab Ini Apa Artinya Ya Sebab Bekerja Bedagang Betani Menuri Beternak Jadi guru Pegawai Ini Asbab Artinya Apa Dia Mendapatkan Kecukupan Ibadahnya Melalui Pekerjaan Pekerjaan Nah Ini Asbab Ada Orang Yang Ditempatkan Allah Disitu Untuk Mendapatkan Keperluan Ibadah Ini Menuri Lebih Suka Hanya Kau Masak Berdagang Hanya Nukar Nukar Baju Berdagang Hanya Kawan Nukar Ini Untuk Ibadah Ada Orang Yang Ditempatkan Allah Disitu Nah Yang Kedua Ada Orang Yang Ditempatkan Allah Disatu Makam Namanya Tajrid Ini Orang Dalam Rangka Mencukupi Keperluan Ibadahnya Kada Perlu Berusaha Dia Telah Dicukupi Contohnya Warisan Banyak Banyak Isi Warisan Ini Datang Nang Saham Di Anu Bulan Akan Datang Nang Di Anu Di Rumah Hanya Datangan Duit Ke Rumah Nah Ini Orang Ditempatkan Tuhan Di Makam Tajrid Kan Ada Kalau Itu Orang Berusaha Betoko Kada Beternak Kada Betani Kada Apa Kada Tapi Duit Banyak Isi Datang Sarabah Ada Ibadah Apa Kawa Nah Ini Ngaraknya Di Makam Tajrid Di Andak Tuhan Orang Ini Nah Para Muhibbin Rahimakumullah Apabila Kita Ditempatkan Tuhan Di Makam Di Tempat Yang Namanya Asbab Nah Lalu Kita Andak Berpindah Ke Makam Tajrid Aku Ampih Berdagang Ampih Menurih Aku Beribadah Dagangan Tutup Habis Berlagi Aku Beribadah Duit Datang Kadah Kadah Tersarah Woknya Aku Beribadah Nah Ini Orang Keinginannya Jahat Yang Tersembunyi Ini Orang Ada Kejahatan Yang Tersembunyi Kenapa Karena Tuhan Menempatkannya Di Tempat Namanya Asbab Hanak Berpindah Hanak Di rumah Hanya Baginda Baginda Lagi Pasar Kadah Turun Lagi Nah Ini Orang Ada Syahwat Khafiah Ada Keinginan Jahat Yang Tersembunyi Orang Orang Selama Ini Duduknya Ditempatkan Allah Di Makam Tajrid Sudah Nyaman Tiap Bulan Ada Kiriman Tiap Bulan Ada Kadah Pernah Talantar Memakan Pakai Apa Cukup Bapikir Nukar Kabun Hanak Bakabun Aku Nah Hanak Bakabun Padahal Bertahun Tahun Berada Di rumah Ibadah Datang Duit Datang Duit Kalian membuka Kiyos Di muka rumah Nah Membuka Kiyos Ini Ngarannya Inhitat Minal Himmatil Aliyah Ini Turun Tingkat Ngarannya Turun Ini Ada Penurunan Himmah Yang Tinggi Inhitatun Minal Himmatil Aliyah Sekarang Kita Mengetahui Dimana Allah Menempatkan Kita Ini Yang Perlu Kita Tahu Apakah Allah Sekarang Ini Menempatkan Kita Di Satu Tempat Yang Namanya Asbab Untuk Mencukupi Kebutuhan Ibadah Kita Ataukah Sekarang Ini Allah Sudah Menempatkan Kita Dimakam Tajrid Untuk Mencukupi Kebutuhan Ibadah Kita Ini Perlu Diketahui Tandanya Orang Orang Yang Ditempatkan Allah Dimakam Asbab Berdagang Betani Bekerja Tandanya Orang Yang Direstui Allah Untuk Itu Ada 6 6 Tanda Bila 6 Tanda Ini Ada Pada Kita Berarti Kita Diristui Allah Duduk Disitu Jangan Handak Pindah Kemakam Tajrid Kemakam Itu Isyarat Kita Mesti Pindah Kepada Makam Tajrid Demikian pula Sebaliknya Makam Tajrid Apakah Hadiyah Diri Diri Dari Allah Ada Tandanya Bila Tandanya Ini Kada Pas Berarti Itu Isyarat Agar Pindah Kepada Asbab Berusaha Nah Sekarang Kita Mengetahui Apakah Usaha Kita Ini Diri Dari Allah Bila Diri Dari Allah Kita Rusakan Aja Usaha Jangan Ampi Sampai Mati Usaha Sampai Mati Jangan Ampi Ampi Kalau Memang Disitu Diri Dari Allah Nah Tandanya Apa Satu Huzudul Kifayah Wal Muasah Lil Fukara Wal Masakin Pertama Usaha Kita Yang Kita Jalankan Selama Ini Cukup Untuk Keperluan Kita Dan Bisa Membantu Orang Lain Dagangan Kita Usaha Kita Hasilnya Itu Cukup Untuk Kebutuhan Kita Bahkan Bisa Membantu Orang Lain Satu Yang Kedua La Yulhihil Asbab An Zikrillah Usahanya Yang Selama Ini Dia Jalankan Kada Melalaikan Dia Daripada Zikrillah Sambai Yang Bajamaah Minyak Kawah Tokunya Parak Masjid Yang Bajamaah Kawah Kepengajian Aktif Kada Terganggu Baca Quran Sekian Jus Sehari Kawah Usahanya Kada Mengganggu Dia Daripada Zikrullah Nah Ini Tanda Yang Kedua Tanda Kita Ini Diridai Allah Dalam Kedudukan Berusaha Yang Ketiga La Yajurruhul Asbab Ila Ila Maharram Allah Usaha Kita Ini Kadang Menarik Membawa Kepada Yang Diharamkan Allah Nah Usaha Kita Kedang Menarik Kepada Kepada Sesuatu Yang Diharamkan Allah Kadang-kadang Ada Usaha Itu Yang Bisa Membawa Kepada Yang Diharamkan Allah Ini Kada Usahanya Ini Murni Kada Membawa Kepada Yang Diharamkan Allah Satu Contoh Sekarang Ada Usaha Nah Kita Kadang Kawa Beusaha Itu Kalau Kada Membuka Rekining Di Bank Contohnya Karena Perusahaan Perusahaan Tunya Kadang Akun Kita Berkirim Duit Lawan Salis Jadi Kita Perjaya Jadi Kita Mesti Mengulah Rekining Di Bank Maka Di Bank Yang Bebunga Bank Lain Bank Yang Kehandak Kita Ada Bank Yang Ditunjuk Inya Itu Ada Bunga Dapat Kain Kita Dari Simpanan Kita Mula Rekining Pasti Ada Menabung Ada Mung Liru Basi Ada Rekining Ada Duit Nah Nah Handak Beusaha Ini Mesti Membuka Rekining Di Bank Maka Bank Ini Riba Ini Sudah Membawa Kepada Yang Diharamkan Nah Bila Macam Itu Berarti Usaha Kita Sudah Diri Dari Allah Cari Usaha Lain Yang Menarik Kita Kepada Yang Diharamkan Allah Banyak Usaha Lain Yang Menarik Yang Diharamkan Yang Keempat Mu'asyaratul Abrar Dia Berusaha Tetapi Sepergaulan Dengan Orang Orang Baik Usaha Ini Usaha Orang Baik Baik Yang Kelima Mujanabatul Asrar Dia Menjauhi Orang Orang Jahat Ini Kawa Usahanya Itu Berhubungan Orang Orang Jahat Ahli Sugub Ahli Mepia Ahli Apanya Kawa Berhubungan Dengan Itu Karena Usahanya Sangkut Paut Berhubungan Itu Yang Keenam Husulun Niyat Salihah Adanya Niat Yang Salih Enam Perkara Bila Selama Ini Usaha Kita Ada Enam Perkara Itu Berarti Kita Diribai Tuhan Duduk Di Situ Jangan Berpindah Baik Berpindah Usaha Atau Berpindah Kepada Kada Berusaha Jangan Itu Sudah Alamat Coba Bayangkan Kita Ada Berisi Usaha Pemasukan Cukup Bahkan Lebih Ibadah Sedikit Pun Terganggu Kada Membawa Kepada Yang Haram Kekawanan Orang Yang Baik Baik Orang Yang Jahat Jahat Jauh Niat Yang Baik Ada Usaha Apalagi Yang Baik Pada Itu Karena Ini Memang Diridahi Allah Usahanya Ukur Usaha Kita Pas Kadang Itu Bila Kada Pas Usaha Kita Kada Diridahi Tuhan Kita Mesti Pindah Pada Usaha Itu Kalau Hendak Baik Selamat Bila Ditarus Bahaya Ada Percaya Bukti Kalau Kita Berusaha Macam Macam Usaha Dicari Kadang Mau Cucuk Berusaha Ini Gagal Berusaha Ini Gagal Cari Usaha Ini Kadang Mau Baik Usaha Macam Macam Cara Sudah Ada Nang Baik Cuma Ada Haram Ada Nang Baik Cuma Di Lingkungan Orang Orang Jahat Ada Nang Baik Usaha Cuma Kadang Kawasan Bahaya Ngriput Bila Macam Itu Kita Harus Pindah Pindah Kemana Pindah Ke Usaha Nang Baik Bila Kada Dajua Pindah Kemakam Tajrid Pindah Kemakam Tajrid Dan Bila Allah Memerintahkan Kita Kemakam Tajrid Itu Allah Bertanggung Jawab Ada Pacang Kalaparan Kita Ada Ada Pacang Susah Ada Karena Ini Allah Memindahkan Kita Kemakam Tajrid Kalau Kita Berpindah Seorang Nah Itu Bahaya Bahaya Para Muhibbin Rahimakum Allah Jadi Dalam Usaha Itu Diperlukan Juga Diperluakan Juga Niat Yang Baik Karena Usaha Ini Menentukan Sabi Lillah Atau Sabi Lish Syaitan Itu Diniat Usaha Sama Turun Katoko Sama Bulitnya Sama Bulihinya Duitnya Sama Tapi Niatnya Salah Bisa Bilih Syaitan Niatnya Baik Bisa Bililah Jadi Niat Orang Yang Usahanya Direzai Allah Itu Dia Mudah Untuk Mendapatkan Niat Niat Yang Baik Itu Apa Niat Yang Baik Kita Berusaha Satu Ibtiwa Ufad Lillah Kita Berusaha Itu Mencari Anugerah Allah Anugerah Allah Padlillah Anugerah Allah Itu Lebih Khusus Daripada Rizki Berusaha Jangan Niat Mencari Rizki Jangan Berbahaya Kenapa Sebabnya Dalam Madhab Ahlu Sunnah Wal Jamaah Ar Rizku Yasmalul Halala Wal Haram Rizki Itu Termasuk Nahal Dan Haram Makanya Doa Rizkan Halala Supaya Rizki Nahal Kalau Kita Bani Mencari Rizki Nah Itu Salah Rizki Itu Bisa Halal Bisa Haram Jadi Niat Kita Beusaha Itu Mencari Padlillah Anugerah Allah Itu Niatnya Karena Anugerah Allah Itu Padlillah Itu Dicontohkan Dalam Al-Quran Dalam Surat Jum'ah Al-Ardi Al-Quran Tadi Nah Di Antara Niat Berusaha Awnul Muslim Menolong Orang Islam Menolong Orang Islam Karena Orang Orang Nang Katukuk Datang Itu Orang Nang Perlu Apalagi Jual Ubat Berjual Berjual Apa Lagi Orang Orang Perlu Jadi Buka Tuku Sahajaku Menolongi Kau Muslimin Ya Haraganya Jangan Terlalu Tinggi Kadang Menolongi Ngarannya Sadang Sadang Saja Haraga Menolongi Niat Orang Berhutang Dihutang Menolongi Niatnya Menolongi Orang Muslim Ini Contoh Contoh Usaha Kita Yang Diridaya Allah Apabila Dia Mendapatkan Tanda-tanda Yang Disebutkan Tadi Dia Tidak Boleh Pindah Ke Makam Tajrid Kecuali Perintah Gurunya Kecuali Perintah Guru Yang Ini Berusaha Padahal Bagus Semua Tanda Yang Dibaik Sudah Ada Padanya Cuma Guru Pindah Sekarang Ikam Kawani Aku Di rumah Aku Makan Makan Jauh Ampih Ampih Beusaha Ada Jalan Lain Lain Lagi Ampih Tajrid Karena Perintah Guru Ada Isyarat Atau Ada Isyarat Yang Nampak Seperti Uzur Yang Disebutkan Dari Segala Sisi Kadakawa Beusaha Cubai Ini Kadakawa Cubai Beusaha Untung Cuma Terganggu Ibadah Beusaha Ini Kau Beibadah Rugi Beusaha Ini Akhirnya Kembali Kepada Nang Haram Kadakawa Dicuba Semacam Macam Kadakawa Usaha Nang Baik Nah Itu Artinya Isyarat Dari Allah Pindah Jangan Disitu Lagi Begana Kadang Usaha Lagi Ibadah Sudah Kepada Allah Nah Pindah Kemakam Tajrid Baram Muhibbin Rahimakum Allah Nah Kemudian Orang Orang Yang Sekarang Ditempatkan Allah Di Makam Tajrid Itu Ibu Ibu Rumah Tangga Nang Dicukupi Suaminya Itu Makam Tajrid Tugas Ibu Ibu Di rumah Kemarian Datang Duit Dapur Sagan Itu Sagan Ini Dikelulang Oleh Ibu Rumah Tangga Itu Sudah Makam Tajrid Jangan Usaha Usaha Menambah Usaha Bini Bini Kalau Sudah Dicukupi Nah Alamatu Ika Matillah Pintajrid Alamat Allah Menempatkan Dia Di Makam Tajrid Makam Nang Kada Beusahaan Pertama Yassaralakal Kifayah Allah Mudahkan Bagi Engkau Kecukupan Selama Ini Kita Kada Berusaha Apa Berdagang Apa Kedada Empat Saham Dimana Kedada Apa Kedada Tapi Selalu Cukup Makan Pakai Apa Cukup Baja Datangnya Itu Satu Ini Tanda Bahwa Allah Menyuruh Kita Ini Sudah Kedada Usaha Yang Kedua Tandanya Ja'ala Napsaka Mutma'innatan Inda Adamihusul Allah Jadikan Diri Engkau Tenteram Tenang Ketika Ketiadaannya Kedada Duit Kedada Makanan Tenang Sabar Kedada Keluh Kasah Allah Jadikan Hatinya Seperti Itu Yang Yang Ketiga Ada Mutama'lima Fi Aid Dinas Tidak Ada Tama' Kepada Milik Orang Lain Kedada Kedada Mahandaki Ampun Orang Kedada Dihandak Supaya Dibari Orang Kedada Dihandak Supaya Diinjami Orang Yang Keempat Saffa Saffa Saffa'u Waktika Ala Istighal Bi Ibadat Allah Ta'ala Bersihnya Waktu Engkau Sibuk Dengan Ibadah Kita Hari-hari Ini Sibuk Waktu Penuh Dengan Ibadah Belajar Mengajar Ibadah Zikir Quran Apa Habis Sudah Waktu Ibadah Ekonomi Cukup Ekonomi Cukup Menerahatan Kade Cukup Hati Kade Gelisah Juga Tenang Ini Artinya Kita Direstui Allah Demikian Jangan Hendak Sedikit Pun Membuka Usaha Jangan Hendak Sedikit Pun Besah Di situ Dimana Mana Ini Sudah Tenang Allah Sudah Meribai Merestui Kita Duduk Disitu Bila Sudah Orang Itu Mendapatkan Yang Disebutkan Tadi Kecukupannya Mudah Dirinya Tenang Mungkin Kada Berduit Kada Ada Tamak Waktu Penuh Dengan Ibadah Berisi Jangan Berpindah Kepada Asbab Kepada Usaha Kecuali Perintah Guru Kecuali Perintah Guru Kecuali Guru Nyuruh Kember Dagang Atau Ada Isyarat Yang Nampak Seperti Uzur Yang Disebutkan Seperti Kada Bisa Yang Disebutkan Dahulu Pemasukan Bagus Lancar Hati Tenang Menyak Ada Baduin Waktu Penuh Dengan Ibadah Sekarang Pina Macit Nah Macit Ngerancat Mengirimi Tiap Bulan Kada Lagi Ngirimi Kada Lagi Mengirimi Kada Berduit Ada Gelisah Ada Gelisah Ini Artinya Isyarat Bahwa Allah Menyuruh Kita Buka Usaha Nah Buka Usaha Ini Jiridai Tuhan Usaha Kenapa Karena Jalan Keuangan Selama Ini Bagus Lancar Macit Dan Hati Kenapa Dulunya Tandang Sekarang Kada Nyaman Hati Itu Artinya Isyarat Bahwa Allah Menyuruh Sudah Bawa Usaha Atau Kadakau Menggunakan Waktu Beribadah Kiriman Lanjar Samuan Bagus Cuma Sekarang Malas Beribadah Melihat TV Seharian Ketujuh Kadakau Beribadah Buka Buka Lagi Beribadah Membaca Quran Karena Turun Ke warung Duduk Di warung Betang Harianan Ngupi Di warung Duduk Dahulu Berdapat Ibadah Sekarang Hati Terganti Dengan Demikian Nah Ini Tanda Allah Menyuruh Dah Beusaha Aja Supaya Ada Kesibukan Timbang Melihat TV Menang Nyembat Di warung Di gardu Baik Beusaha Nah Jadi itulah Sekilas Tentang Pengertian Apa yang Dikehendaki Oli Imam Ahmad Ibni Atta'illah Menghandakinya Engkau Akan Tajrid Padahal Allah Menempatkan Engkau Pada Asbab Maka Itu Adalah Merupakan Keinginan Jahat Yang Tersembunyi Dan Menghandakinya Engkau Akan Asbab Padahal Allah Menempatkan Engkau Di Makam Tajrid Itu Berarti Turun Tingkat Turun Daripada Himmah Yang Tinggi Nah Jadi Artinya Kita Supaya Mengureksi Diri Kita Untuk Bisa Mengikuti Petunjuk Hikmah Ini Ilmu Ini Sama Dengan Senjata Sama Dengan Senjata Ilmu Senjata Macam-macam Senapang Pistol Karis Pedang Mandau Apa Ilmu Kayak itu Juga Nah Jadi Ilmu Ini Ya Itu Kita Dapat Ilmu Dapat Pistol Artinya Pistol Dipakai Segenapa Bisi Pedang Di rumah Bisi Tumbak Bisi Karis Hibak Rumah Wawan Senjata Memain Nggak Bisa Segenapa Hibak Rumah Wawan Senjata Ilmu Itu Bermampaat Di waktu Kita Berhadapan Dengan Masalah Kita Bicara Sabar Nyaman Mbak Garing Ketahuan Sabar Kada Sabar Sabar Sakit Sabar Musibah Sabar Apa Samuan Tahu Kita Hadis-hadisnya Ini Padilatnya Kesurga Mbak Kita Takana Itu Ianya Jadi Hikmah Ini Adalah Untuk Kita Jadikan Petunjuk Jadikan Jalan Untuk Diri Kita Apakah Selama Ini Kita Sudah Duduk Di Tempat Yang Diristui Allah Menyakada Jangan Pindah Cari Tempat Dimana Allah Restu Rida Kepada Kita Pindah 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 Pindah